Halo Assalamualaikum Jumpa lagi sama Bu Nina di acara dompet Berbagi dompet dongeng manis Pengantar tidur siang Nah siapa aja yang sudah join ya hari ini ya Siap belum mendengarkan dongengnya Bu Nina Kita tunggu ya Halo Caca Terima kasih sudah join Halo Bu Ajis Hai Aulia Kita tunggu teman-teman yang lain ya Agar banyak yang join Nah hari ini Bu Nina mau Dengeng apa ya ini ada buku bagus Ini buku lama di sekolah Tapi bukunya bagus Karena itu Bu Nina mau menceritakannya lagi buat anak-anak Nah ini dia bukunya Judulnya adalah Ceritanya adalah tentang Seorang anak Nah seorang putri kecil Nah putri kecil ini tinggalnya di sebuah menara Dia di sebuah istana yang banyak sekali menaranya Nah putri kecil ini punya sahabat Sahabatnya ada tiga Satu sahabatnya adalah boneka beruang Jadi boneka Jadi boneka yang dibawa kemana-mana Nah boneka beruang ini namanya adalah Gilbert Satu lagi Kan ada tiga Satu sahabatnya adalah boneka beruang Yang dua ini adalah binatang peliharaannya putri kecil Nah namanya Pus dan scruff Pus ini adalah seekor kucing Yang lucu sekali Yang satunya adalah scruff Namanya seekor anjing Nah gimana ya ceritanya tentang putri kecil tadi Kita ikuti ya ceritanya sebentar lagi Tapi kita tunggu dulu teman-teman yang lain Judul cerita hari ini adalah Belajar menyayangi Helium peliharaan bersama putri kecil Nah halo Karim Halo teman-teman yang sudah join Terima kasih Wah kita tunggu teman-teman yang lain ya Oke Anak-anak Anak-anak sudah punya buku cerita belum di rumah? Nah kalau belum punya buku cerita Kalau dapat uang saku dari mama Ditabung ya Ditabung sedikit-sedikit untuk membeli buku Karena dari buku itu kita bisa jadi tahu banyak sekali Hai Lingga Halo Lingga Dewa join gak ya ini ya sama kakak Dewa? Halo Lingga dan kakak Dewa Terima kasih sudah join Oke kita mulai ya ceritanya ya Nah ceritanya ini tentang seorang putri kecil Nah karena seorang putri dia selalu memakai apa ini di atas kepalanya nih Betul dia memakai mahkota kemana-mana karena dia seorang putri ya Hai Rona Oke kita mulai ya ceritanya ya Nah hari ini putri kecil sedang berpiknik Dia mengajak semua sahabatnya Ada pu si kucing Ada scruff si anjing kecil Dan juga tidak lupa dia mengajak beruangnya Boneka beruangnya Namanya siapa tadi boneka beruangnya? Iya Gilbert namanya Nah Oke anak-anak bisa lihat ya Oke kita mulai ya ceritanya ya Nah putri kecil sedang piknik di halaman istana Auuu Cerit putri kecil saat dia sedang membuka bungkusan merah Bungkusan itu berisi bisku di dalamnya Dia bungkusannya terlempar Wuk 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 Scruff melompat melewati mereka Jadi Oh Scruff Scruff Teriak putri kecil Scruff lari ke arah kolam Nah Jadi Scruff ini dia lari ke arah kolam Terus nabrak bungkusannya si putri kecil Scruff Scruff lompat ke dalam kolam Putri kecil yang duduk di pinggir kolam jadi basah semuanya Ih anjing nakal Teriak putri kecil Scruff naik dan menggoyang-goyangkan ekornya Pus mengambil payungnya Wah Pus ini mengambil payungnya nih Lihat Sekarang semua makanan jadi basah Scruff Kata putri kecil Jadi Scruff tadi terlempar Bukan terlempar Scruff melompat ke dalam kolam Kemudian jadi basah semua Terus dia goyang-goyangkan ekornya nih Di dekat makanannya putri kecil Wah jadi basah semua putri kecil jadinya kaget Dan dia agak marah Dia marah-marah nih Aduh jadi basah semua katanya Nah putri kecil jadi jengkel Jengkel itu apa ya Jengkel itu jadinya agak marah gitu ya Oke Tiba-tiba putri kecil melihat sesuatu di dalam gelasnya Kecil sekali Lihat Nah kalian bisa lihat gak ini Nah Ini Ada binatang Hah Ada sesuatu di dalam gelasku Ada binatang Putri kecil yang langsung lari Putri kecil langsung lari Dia ambil gelasnya Dia lari ke Pak Laksamana Wah ini dia Pak Laksamana nih Nah Dia bertanya sama Pak Laksamana Pak Laksamana Ada binatang asing di dalam gelasku Binatang apa ini ya Apa ini seekor hiu Kata putri kecil Dia putri kecil tanya nih sama Pak Laksamana Ini hiu bukan ya Lihat nih Disangka ini hiu Pak Laksamana bilang Hmm Sulit untuk menjawabnya Binatang apa itu ya Hiu Pasti ini hiu Kata putri kecil Pak Laksamana tadi masih bingung Hmm Dia Lus-lus cenggotnya Sambil berpikir Aku tidak tahu Mungkin Iya Putri kecil Lalu Karena dia masih ingin tahu Itu binatang apa Dia lari lagi masuk ke dalam istana Lalu dia menemui Siapa ini Siapa ini Ibu pelayan Nah Dia menemui ibu pelayan Ibu pelayannya sedang cuci baju nih Nah Lihat Oke Putri kecil bertanya lagi dengan ibu pelayan Ibu pelayan Apa ini hiu? Eh Itu bukan hiu Itu kecebo Kata ibu pelayan Dan kecebo Harus ada di tempat kamu menemukannya Nah Tapi aku ingin memeliharanya Jawab putri kecil Ibu pelayan menggelengkan kepala Ia akan kehilangan teman-temannya Putri kecil melihat ke dalam gelasnya Aku akan jadi temannya Nah Lalu karena masih bingung Dia dilarang oleh ibu pelayan untuk memeliharanya Putri kecil lalu berlari ke ibunya Kalau anaknya putri Ibunya berarti siapa? Ibunya berarti ratu Ya betul sekali Nah Putri kecil bertanya kepada ratu Kata ratu Kecebong itu bukan binatang peliharaan Ratu melihat ratunya sambil merajut nih Kenapa tidak? Tidak Jawab putri kecil Binatang peliharaan itu bisa dilatih Scruff dan pus adalah binatang peliharaanmu Kata ratu Kata ratu Jadi ratu juga bilang itu bukan binatang peliharaan Kecebong bukan binatang peliharaan Gitu ya Kemudian Putri kecil melihat ke arah binatang peliharaannya Ke arah scruff dan pus Scruff sedang garuk-garuk kutunya Gitu ya Kemudian putri kecil melihat kembali ke arah gelas berisi kecebongnya Tapi aku mau memelihara ini Boleh ya Kemudian ratu menaruh rajutannya dan berkata Coba tanya ayahmu Nah jadi putri kecil ini dia tetap memelihara kecebongnya Jadi kecebongnya tadi ditaruh dalam gelas Dibawa kemana-mana Dia tanya kepada semua orang di istana Dia mau memelihara kecebong itu Nah putri pun bertanya kepada ayahnya Ayahnya Sang raja Sedang ngobrol nih bersama pak jenderal Kata sang raja Kecebong itu adalah binatang liar Wah suara rajanya kok gitu ya Tunggu bu Hina ganti dulu suara rajanya Biar lebih keras ya Kecebong itu sama nih suaranya bu Hina Tunggu suara ayah Tunggu suara ayah Kecebong itu adalah binatang liar Kata sang raja Kata sang raja Nah Kalau kamu berjanji Kalau kamu berjanji merawat kecebongmu dengan baik Nah putri kecebong itu juga gak tahu Dia lalu tanya Sama si tukang kebun Karena putri kecil ini adalah anak yang suka bertanya Jadi dia tanya sama semua orang Dia tanya nih sama pak tukang kebun Pak tukang kebun bilang Menjawab Habitat itu tempat binatang hidup Dan bisa membuat binatang itu senang Wah putri kecil pun berpikir Aku akan menunjukkannya Nah ini diajak nih sama pak tukang kebun nih putri kecilnya Jadi putri kecil tadi bertanya sama pak tukang kebun Habitat itu apa sih Nah sama pak tukang kebun ditunjukkan nih Nah ternyata Di dalam rumah kaca Pak tukang kebun menemukan pangkuk kaca Kita perlu batu Tanaman Dan air Nah diisi nih sama pak tukang kebun Untuk tempat menaruh kecebongnya putri kecil Nah dan jangan lupa Kecebong Dimasukkan nih kecebongnya Tadi Nah ternyata kecebongnya diberi nama Tadi Sama putri kecil Lucu ya namanya Nah kecebong tadi Oke Nah putri kecil senang sekali dia boleh memelihara Ada kecebong Kecebongnya ditaruh di kamarnya Nah di dalam tempat kaca tadi Nah tapi Putri kecil seharian Dia di dalam tempat tidur Dia gak kemana-mana Nah senang sekali dia Tapi putri kecil jadi lupa nih Sama bonekanya Gilbert Dia jadi gak main lagi sama Gilbert Karena dia terlalu senang nih sama si kecebong Sama tadi Nah Si push Dan scruff Juga jadi sedih Lihat nih Wajahnya scruff Nah push nih sampai gini Kenapa ya putri kecil gak mau main sama mereka Karena dia terlalu senang nih dengan tadi Sampai push dan scruff Berusaha menghibur si putri kecil Nah lihat nih Sipu sampai Beratraksi Agar si putri kecil melihatnya Si scruff juga sampai main berputar-putar di atas bola seperti ini Tapi putri kecil tetap gak lihat Dia masih sibuk dengan kecebongnya Nah Putri kecil sih Sipu dengan kecebong Dia ingin membuat tadi senang Setiap hari Dia mengganti airnya Dengan air yang bersih dari kolam Pada sore hari Ia menggali batu baru Nah untuk Mengganti batu yang ada Di dalam tempat kaca tadi Aku ingin membawanya kemana pun Nah tempat kaca tadi Putri kecil membuatkan tempat kaca yang ada talinya Agar dia bisa membawa kecebongnya kemana-mana Jadi biar bisa ditarik gitu ya Sama putri kecil Wah Akhirnya Karena kecebongnya dibawa kemana-mana nih sama putri kecil Lihat nih digendong kemana-mana Pak Koki tidak memperbolehkan Eh Jangan main masuk ke dalam dapur Nanti dapurnya kotor Tidak Tidak boleh Kata Pak Koki Putri kecil dilarang nih Bawa kecebongnya ke dapur Iya dong Kecebong kan kotor ya Nah Tiba-tiba Suatu hari Putri kecil kaget sekali Dia melihat ke dalam tempat kacanya Hah Tidak Tadi hilang Tadi gimana kamu Yang ada adalah seekor kata yang besar Webek Webek Tolong Putri kecil teriak Dia takut sama kata Tolong Katanya Wah Jadi putri kecil teriak Tolong Karena di dalam tempat tadi Tadi tempat kecebongnya Berubah jadi kata yang besar Mungkin Kata putri kecil Tadi dimakan sama kata besar ini Gitu ya Nah Semarang di istana pun jadi kaget Lihat putri kecil teriak Tolong Ada binatang mengerikan Memakan tadi Ia masih ada Dalam mangkuk Kata ibu pelayang Itu kodok Itu kata Gitu ya Jadi ada kodok ada kata Sama aja ya teman-teman Nah kodok itu makan kecebongku Kata putri kecil dengan sedih Raja dan ratu saling berpandangan Kodok itu tidak makan kecebongmu Kata ratu Kodok itu adalah kecebongmu Terus kata pak pelat Kata pak tukang kebun Kecebong berubah menjadi kodok Kata pak tukang kebun Jadi kalau kecilnya Kalau anak-anak kan Kalau kecil bayi ya Nah kalau besar sudah jadi anak Dan kalau besar lagi jadi orang dewasa Kecebong juga begitu Jadi kata juga begitu Kecilnya namanya kecebong Kalau agak besar namanya jadi kata Gitu ya Nah gitu Ah putri kecil senang Oh ternyata ini tadi Yang berubah jadi besar Kalau besar jadi kata Gitu Ah oke Aku mau mau lagi bersama tadi Gitu Subscribe dan push jadi kaget Hah? Uh uh Mungkin pikir Pikir scruff Binatang apa ini Gitu ya Wah tadi sudah besar Kata putri kecil Webek Webek Jawab tadi Tiba-tiba Putri kecil punya ide Aku mau memelihara tadi Selama Malamannya Karena aku suka Sama tadi Gitu Putri kecil Menghabiskan seharian Bersama tadi di kamar Bersama kecebongnya Eh maaf Bersama katanya Karena sekarang sudah besar ya Bukan kecebong lagi Bersama kata Pus dan scruff Yang berusaha Menghibur putri kecil Tidak diperhatikan sama sekali Jadi nyampus dan scruff Dan scruff pun merasa sedih Lalu meninggalkan kamar si putri kecil Putri kecil Enggak perhatikan lagi Anjing dan kucingnya ya Nah ketika malam tiba Bu Ina tunjukkan nih Nah ketika malam tiba Dan sudah bersiap-siap Untuk tidur Selamat malam Froggy Ganti namanya Tadi kalau Waktu kecebong Namanya Tadi Kalau udah besar Dirubah lagi Jadi sama putri kecil Namanya Froggy Nah Selamat malam Froggy Kata putri kecil Sambil Memberikan Kecepan selamat malam Kemudian Sang ratu Mematikan lampu kamar Selamat tidur Anakku Jawab ratu Tapi Malam itu Bukan malam yang menyenangkan Karena berisik Si Froggy Bersuara terus Dalam kamarnya Webek 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 Ada suara Kalau kata dewasa Jadi gini Krong 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 Gitu ya Nah Ini Froggy juga gitu Dia bersuara terus Webek Webek Nah Suara Froggy Di dalam kamar Froggy Di dalam kamar Dia membangunkan Semua Kodok-kodok Yang ada Kata-kata Yang ada di luar istana Kata yang di luar istana Menyahut Menyahut Webek Krok Webek Krok Krok Jadi gitu ya Jadi mereka semua bersahut-sahutan Nah Froggy di dalam kamar Tuan Putri Kecil Dengan bersahut-sahutan Dengan teman-temannya Yang ada di kolam Nah Putri Kecil Jadi gak bisa tidur Lihat mukanya nih Nah Iya Aduh Aku dari ngantuk Lalu Putri Kecil pun Ambil selimutnya Lalu tutup telinganya Gini Nah Semua malam itu Semua orang Di istana Tidak bisa tidur Karena berisik sekali Oke Nah Sampai pada Suatu Pada pagi harinya Putri Kecil Sudah tidak tahan lagi Dia akhirnya Mengambil Froggy Sudah cukup Ketanya Selamat tinggal Froggy Kamu Bermain bersama Teman-temanmu ya Gitu Dia mengembalikan Kodoknya Kedalam kolam Pergi dan carilah Teman-temanmu Nah Akhirnya si Froggy Dikembalikan lagi Kedalam kolam Oleh Putri Kecil Malam itu Malam itu Kemudian Putri Kecil Tidur lagi Bersama Pus dan Scruff Putri Kecil Sampai Ngorok-ngorok Nih Nah Lihat nih Tidurnya pulas ya Karena Sudah tidak terganggu Lagi Dengan suara Kodok Kodok lagi Nah Kemudian Ternyata Sipus dan Scruff pun Disuruh tidur Di tempat tidurnya Oleh Putri Kecil Nah Hei kalian Kalian sudah ada Tempat tidurnya nih Ayo Tidur Di keranjang kalian Gitu Nah Mulai saat itu Tempat tidurnya Tidak boleh Dimasuki Binatang Peliharaan Yang berisik Nah Nah itulah anak-anak Cerita tentang Binatang Peliharaan Anak-anak punya Binatang Peliharaan Apa ya Banyak Apalagi Kucing Ya apalagi Oh ada yang Punya Kelinci Ya Binatang Peliharaan itu Ada banyak Sekali Ada kucing Ada Kelinci Kalau Ada yang punya Ancing Juga Boleh Burung Juga bisa jadi Binatang Peliharaan Banyak Sekali Tapi Bukan kata ya Kodok Tidak bisa dijadikan Binatang Peliharaan Ya Karena dia adalah Binatang Liar Nah Kisah apa sih Yang bisa diambil Dari putri kecil Putri kecil itu Sangat sayang Sama binatang Peliharaannya Tapi Begitu dia Datang Binatang Peliharaan Yang baru Si kodok Tadi Dia jadi lupa Sama Kucing Dan anjing Dan juga Beruang Boneka Beruangnya Oh ada yang punya Hamster Boleh Wah Banyak sekali Apalagi ya Binatang Peliharaan Teman-teman Pasti banyak ya Oh iya Nah Teman-teman Kita kalau punya Binatang Peliharaan Harus Diberi makan Ya Kalau punya binatang Peliharaan Harus berani Bertanggung jawab Mama Aku mau punya Kucing Kalau mau punya Kucing Berarti Harus bisa Jangan lupa Memberi makan Kucing sendiri Ya Jangan mamanya Yang disuruh Kasih makan Ya Kemudian Membersihkan Tanda kucing Kalau ada yang Susah Baru Boleh minta Bantuan Orang Dewasa Boleh orang tua Atau kakak kita Ya Oke Selamat Memelihara Binatang Bagi yang ingin Memelihara binatang Tapi pesan Buina tadi Satu Harus Bisa Bertanggung jawab Sendiri Kalau punya binatang Bisa memandikan Sendiri Ya Dibantu oleh mama Boleh Tapi gak boleh Mamanya yang disuruh Papanya disuruh Sendiri Ya Karena binatang itu Adalah punya Anak-anak Jadi Sebelum memelihara Binatang Kita harus Bisa Merawat mereka Ya Gitu Oh ada yang punya Kura-kura Lingga Dan kakak dewa Punya kura-kura Ya Oke Terima kasih Yang sudah join Hari ini Buina Sebutkan lagi Yang sudah join Hari ini Oke Wah banyak sekali Ada Lingga Dewu Ada Arjuna Ada Iper Ada Hussain Wah Ada Tara Dan kakak Ada Mika Hayla Hai Mika Ada Rona Karim Ada Aulia Wah Ada teman baru kita Caca nih Oke Dan Bu Guru Semua Oke Terima kasih yang sudah join Bye-bye Anak-anak Assalamualaikum Jangan lupa tidur siang nanti Bye Bye